Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Satreskrim Polres Jimahi menetapkan pasangan suami istri Yulio dan Laura sebagai tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan asisten rumah tangganya bernama Rohimah. Ketidakpuasan tersangka terhadap kinerja korban sebagai asisten rumah tangga jadi alasan tindak pidana itu. Satreskrim Polres Jimahi terus menyidik kedua tersangka. Dua tersangka itu telah dijebloskan ke sel tahanan. Kasus ini masih terus digali dan ditangani penyidik sambil menunggu proses pemulihan korban. Korban mengalami kekerasan fisik selama tiga bulan terakhir. Polisi menyatakan para tersangka berdalih menganiaya asisten rumah tangga karena tidak puas terhadap kinerja korban. Sementara korban masih mendapatkan pemeriksaan intensif kesehatan dan dirawat di Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung. Hingga saat ini korban masih mengalami trauma. Pelakuan tersebut adalah perasaan seorang majikannya yang merasa tidak puas terhadap pekerjaan si ART. Contoh-contohnya misalkan nyapu tidak bersih, kemudian setrika kurang rapi, mungkin tidak mencuci tangan pada saat membuat makanan atau mungkin pada saat mengasuh anaknya dan sebagainya. Karena turun waktu tiga bulan itu bukan satu kejadian saja, sehingga secara garis besarnya adalah bentuk ketidakpuasan dari majikan ataupun pelaku dua tersangka yang kami amankan ini terhadap korban atau terhadap si ART. Terima kasih.